Intro Baik pemirsa kembali lagi di Lobby Belajar Lebih Memahami Dan tadi saya sudah sampai di pertanyaan seputar menilai adanya diskriminasi yang dilakukan PDAM ya Pak ya Ini dikritisi oleh anggota Komisi B, Bapak Erwin Cahywadi Bagaimana pendapat dari Pak Armuji sendiri Pak? Jadi gini sebenarnya yang namanya PDAM juga tidak ada di krisis minan Yang penting segala suasana administrasinya itu betul selesai dan tanahnya itu jelas Maka segala suasana mungkin akan lancar Karena apa? Karena di PDAM itu ada yang namanya bantuan untuk pemasangan jaringan pipa induk Tersiarnya itu dari World Bank, dari Provinsi dan dari mana saja Kalau memang ada warga yang keberatan tentang pemasangan jaringan rumahnya, SR-nya Oleh karena itu setiap Agustus atau hari ulang tahun Surabaya Itu ada diskon 50% untuk meringankan warga-warga yang tidak mampu Oleh karena itu bagi mereka yang belum terpasang jaringan SR-nya Kalau memang benar-benar tidak mampu untuk saluran dari rumah ke rumah itu Itu ada diskonan hari ulang tahun Surabaya atau mungkin pas 17 Agustus Itu mereka bisa mengajukan hal-hal semacam itu Nah peranan Dewan Pengawas PDAM sendiri selama ini bagaimana Pak? Ya saya kira yang namanya Dewan Pengawas Mereka ingin mengawasi kinerja daripada PDAM itu sendiri Secara internal oleh karena itu ya fungsinya yang tidak terlalu signifikan sih sebenarnya hal semacam itu Baik, baik, baik Nah ini mengingat adanya pekerjaan box cover di sungai Banyu Urib ya Pak ya Ini tanggapan Pak Armuji sendiri mengenai keresahan warga Suko Manunggal yang terimba selongsor bagaimana Pak? Ya jadi disitu ada beberapa permasalahan Terutama mereka yang kemarin pada musim hujan sekarang ini Banyak sekali pekerjaan yang belum tertuntaskan akhirnya tergerus adanya air yang meluber disana Itu galian-galian disampingnya akan longsor dan rumah halamannya itu banyak yang tergerus oleh air yang lewat ada disana Dan itu memang harus ada antisipasi Jangan sampai nanti rumahnya begitu juga tergerus air dan akhirnya menjadi suatu bencana Bencana kecil misalnya seperti itu Yang kedua adanya juga belum realisasinya ganti rugi tanah saat mereka kena imbasnya pemasangan ball cover Oleh karena itu pemerintah kota segera melunasi, segera merealisasikan bagi warga-warga yang belum bisa mendapatkan ganti rugi seperti itu Jangan diambangkan kalau memang ada kesulitan misalkan mereka tidak punya atau surat tanahnya hilang dibantu seperti apa Supaya warga juga mengharapkan hal semacam itu untuk ganti ruginya Lalu proses ganti rugi aset warga disana sudah seperti apa sama dengan saat ini Pak? Ya ada yang sudah terselesaikan, ada yang belum Oleh karena itu yang belum-belum ini segera terlunasi dan terselesaikan Apabila kekurangan administrasi tolong dipimpin dengan baik, dikasih pendampingan Supaya mereka ini nantinya bisa mendapatkan sebagai hak mereka, tanah mereka yang digunakan dan dilewati oleh Bokafat Baik, baik. Nah apakah DPR di Surabaya sendiri sudah menyampaikan persoalan ini ke pimpinan DPR di Provinsi Jawa Timur Pak? Baik, kita mengundang SKPD terkait dalam hal ini Dinas PU yang kemarin kita diposisi di Komisi C Baik Pendampingannya seperti apa, pendampingannya ya tentunya mereka harus bimbing dan harus mencarikan jalan keluarkan Jangan diambangkan, mereka berharap-harap untuk bisa mendapatkan dirugi sampai bertahun-tahun mereka tidak bisa mendapatkan Ini yang tentunya akan menjadi keresahan warga yang ada di daerah Manyurip maupun Jukuman Unggal Baik, baik, baik. Nah ini mungkin kita kembali lagi ke masalah pariwisata di kota Surabaya ya Pak ya Mengingat adanya cagar budaya di Surabaya ini kan ada cukup banyak seperti itu Pak ya Nah ini bagaimana Pak untuk mengkritisi cagar budaya yang seakan-akan tidak diperhatikan oleh Dinas Pariwisata Ya satu contoh gini aja, di sebelah kantor saya ini dulu ini memang ini ada gedung-gedung cagar budaya Apalagi ada gedung kesenian yang baru itu, dulu terbakar Oleh karena itu sebenarnya mereka juga harus mengembalikan fungsi semula Begitu juga disini ada yang namanya balai kebudayaan Tapi disitu juga yang lebih ditonjolkan banyak tempat-tempat perpustakaan Harusnya kalau yang namanya balai budaya, kesenian apa saja boleh masuk ke sana Artinya semasi mereka tidak akan membuat onar, membuat rusak dan membuat kekacauan Oleh karena itu jangan cuma didominasi oleh kegiatan kesenian tertentu saja Tapi semua karena yang saya lihat disitu itu ada tempat memang bagus sekali untuk konser Untuk apa yang namanya mereka bisa tampilkan disana Jangan sampai ikon ini kalah dengan yang namanya yang di gedung Cak Durasim situ Punya gubernur, itu lebih melekat daripada ikon di Surabaya ini gedung Cak Durasim Punya Surabaya sendiri ya Pak? Itu sebenarnya punya provinsi kalau yang di sana Yang gedung Cak Durasim punya provinsi, itu sebagai cakar budaya Nah yang di sebelah sini punya Surabaya kalah Itu ada namanya gedung Cak Durasim, disini namanya apa juga belum dinamai Dan belum dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan kesenian yang bersifat bisa menunjang kegiatan pariwisata Dan sangat berubah sekali juga bentuknya juga berubah sih kali ini Karena habis terbakar itu di rebuild ya Pak ya Nah kayunya juga sudah diganti gafalum sebenarnya Kayu-kayu gentengnya juga, gentengnya dulu ada cetaan tahun sekian ada semua itu Nah sekarang diganti semua itu kan menghilangkan daripada benda-benda yang tentunya harus dipasang kembali Lalu nanti ke depannya inginnya seperti apa nih Pak dari DPRD Kota Surabaya sendiri untuk cakar budaya yang ada di kota sendiri? Ya kita harus mempunyai ikon karena di luar negeri itu yang namanya cakar budaya benar-benar dirawat Dan dijadikan untuk tujuan pariwisata, itu yang penting Di Surabaya ini belum ada seperti itu Suatu contoh kita punya namanya Museum WS Supratma Itu kan sebagai gedung cakar budaya Kita punya rumah Bung Karno dipenili Kita punya tempat-tempat lain yang kiranya itu sebagai situs atau kawasan cakar budaya Nah ini kan harus dilestarikan, dijadikan obyek wisata Supaya wisatanya hidup, jangan sampai sesuatu ditunjungan Dulu terkenal ditunjungan itu untuk jalan-jalan ketunjungan Nah disitu juga sekarang ini ada yang namanya Hotel Farna Mereka membuat cakar budaya yang disana itu dijadikan hotel Tapi tidak merubah daripada bentuk gedungnya Nah disitu di depannya juga kalau malam Sabtu malam minggu dibikin untuk cangkruan segala macem Mungkin untuk kopi segala macem Justru diobrak sama Satol PP Ini sangat ironi sekali sebenarnya Jangan terlalu seperti itulah Ciptakan tunjangan itu sebagai ikon jalan-jalan ketunjungan Seperti ada lagunya Nah itu kalau dibikin seperti itu Itu akan menjadi ikon tersendiri Jangan diobrak-obrak semua Malah mematikan keinginan masyarakat ya Pak ya Justru turis yang disitu sebenarnya seneng lesa-lesa seperti itu Itu yang harus mereka pikirkan di nasional wisata ini gitu loh Jangan main obrak-main obrak aja Baik-baik-baik Jadi harapannya ke depan untuk cakar budaya yang ada di Surabaya bisa dioptimalkan juga Betul Jadi masyarakat jangan hanya ingin tahu optimalisasi Itu kerja pemerintah kota Jangan menjadi tukang obrak saja Baik-baik Tukang obrak ya Pak Iya Nah ini ngobrolin seputar tukang obrak Pak ya Pasar turi ini juga yang masih melakukan pengobratan ini Gimana Pak progresnya? Jadi pasar turi itu sebenarnya Jadi memang ada pro dan kontra Dan itu semenjak lama ya Dan ini kan sudah ditangani wali kota Ya kita serahkan aja ke wali kota Solusinya seperti apa ya Berarti dari DPRD kota Surabaya sendiri Memberikan kepercayaan penuh kepada wali kota ya Baik-baik Lalu perwakilan kelompok pedagang pasar turi sendiri kan katanya mengadu ke DPRD Ya memang ada beberapa kelompok yang mengadu ke sini Kira-kira aduannya apa aja Pak? Ya mereka merasa duri kita Nah nanti akan kita bahas ya Pak ya Di segmen berikutnya Tetap di Lobby Belajar Lebih Memahami Jangan kemana-mana Sampai jumpa dilatma